Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan sahabat-sahabat youtube Ketemu lagi dengan channel saya Sef Adi Di channel Sef Adi Indahnya berbagi kesesama Ini adalah channel inspirasi Usaha untuk anda semua Untuk yang baru saja saya menemukan channel ini Berlanggananlah dengan cara Men-subscribe ya Subscribe itu gratis Dan anda akan mendapatkan Video-video yang mungkin Bermanfaat untuk usaha anda semua Pada kesempatan kali ini Sef Adi akan bagikan Bagaimana cara membuat Ikan nila pristo ya Di depan pemirsa semua Sudah terlihat ya Ikan nila ya Ini saya Barusan belanja Ini Sef Adi Akan coba membuat nila pristo Satu kilo ya Satu kilo isi Lima ekor ya Sudah lumayan Lumayan besar ya Ini ya Ikan nilanya ada lima Ini satu kilo ya Buat pemirsa yang seleranya besar-besar Mungkin ya Satu kilo isi tiga Isi empat ya Mungkin kalau yang ingin kecil lagi Bisa isi Delapan atau sembilan Ada yang isi sembilan ya Oke Langsung ke cara Pembuatannya ya Oke Sebelumnya Langsung Sef Adi Bersihkan dulu ya Ikan nilanya ya Nanti akan Sef Adi bagi Caranya bagaimana Untuk membersihkan Ikan nila Di sini nanti Akan Sef Adi bagikan Dengan dua cara Cara membersih Ikan nilanya ya Langsung kita Bersihkan Dan bagaimana Cara Pembelahannya Oke Pemirsa Kita mulai Bersihkan Ikan nilanya ya Nanti akan Sef Adi bagikan Sef Adi Arkan Di sini ada dua cara Bagaimana cara Membersihkannya ya Cara yang pertama Seperti Biasa ya Seperti yang sudah Sef Adi bagikan Di channel Ini Yang membuat Banding preso Jadi kita potong Biar rapi ya Pemirsa ya Langsung Mau sef Adi Belah ini Agar bersih ya Jadi nanti Untuk cara Yang kedua Sep Adi akan Sisik Nya Akan kita Hilangkan Ya Kita belah Dengan tujuan Agar Bersih ya Agak susah Pemirsa Tidak Seperti Banding Seperti ini Kita buang Semua kotorannya Termasuk Insangnya Cara yang kedua Akan Seperti Bersihkan Sisik Sisiknya ya Nanti Kita Testimuni Setelah kita Presto Hasilnya Bagaimana Dan Akan Seperti Direkomendasikan Yang Mau Yang Terbagus Yang Bagaimana Kita Bersihkan Sisik Sisiknya Sampai Bersih Ya Kalau Di dalam Kita Membuat Banding Presto Sisi Tidak Dihilangkan Justru Seperti Kasih Tip Pilihlah Sisik Yang Masih Utuh Tidak Gundul Tidak Sebagian Menglupas Karena Nanti Pada Waktu Sudah Jadi Olahan Presto Kalau Sisiknya Sudah Tidak Utuh Akan Terlihat Kurang Cantik Penampilnya Kurang Bagus Ini Karena Nila Akan Sepadi Coba Uji Coba Sisiknya Yang Dibuang Bersi Bersi Dan Nanti Juga Akan Testimuni Yang Tidak Dibelah Bagaimana Ya Ini Karena Pembuatan Awal Kita Uji Coba Ya Sekali Membuat Video Langsung Berbagai Macam Teknik Ya Agar Pemirsa Nanti Bisa Menarik Kesimpulan Mau Pakai Cara Yang Seperti Apa Ya Kita Bersihkan Semua Sisik Sisik Termasuk Ekor 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 Pemirsa Ya Kita Buang Ini Juga Mau Kita Rapikan Seperti Ini Ini Juga Mau Sera Dibuang Kita Cukur Ya Biar Tidak Gondrong Ini Masih Gondrong Ini Ini Juga Mau Sera Dibersihkan Nanti Setelah Jadi Presto Hasil Presto Kita Review Sama Sama Ya Sudah Terlihat Bersih Dan Rapi Ya Di Cara Yang Kedua Ini Sepati Tidak Belah Ya Kita Cuma Akan Mengorek Ini Sisinya Dari Dari Sini Ya Saya Belenya Sini Saja Dan Kita Keluarkan Kotorannya Lanjut Ke Cara Yang Ketiga Ya Ini Nanti Supaya Kita Variasi Ya Berbagai Macam Teknik Berbagai Macam Cara Nanti Mana Yang Terbagus Yang Harus Kita Pakai Ya Di Cara Yang Ketiga Ini Safe Adi Akan Hilangkan Sisik 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 Termasuk Sirip Sirip Tetapi Safe Adi Membersihkannya Dengan Cara Dibelah Ya Oke Ini Tetap Kita Sisik Kita Buang Sisik Ini Cara Yang Ketiga Setelah Kita Sisik Kita Bersihkan Dan Sirip Sirip Kita Dengan Cara Dibelah Ya Seperti Cara Yang Pertama Tetapi Kalau Yang Cara Pertama Itu Tadi Sisik Tidak Dibuang Ini Ya Nah Nah Seperti ini Kita Buang Kotorannya Dan Nanti Kita Cuci Bersih Lanjut Di Cara Keempat Ya Di Cara Keempat Ini Kita Tidak Membelah Tetapi Kita Juga Tidak Menyisik Kita Cuma Membuangi Sirip Sirip Ekor Ekor Sisi Tidak Dibersihkan Sisi Dibuang Kotorannya Dan Nanti Kita Cuci Dengan Bersih Sudah Ada Empat Pilihan Cara Membersihkan Ya Ini Standar Yang Selalu Serta Dibagikan Adalah Kita Memakai Kain Yang Kasar Lalu Kita Cuci Dengan Air Yang Mengalir Ya Untuk Menjamin Kebersihannya Kita Gunakan Air Yang Mengalir Seperti Ini Ya Kita Bersihkan Seperti Ini Bisa Terlihat Ya Bumur Tadarannya Air Mengalir Kita Curahkan Di Bagian Dalam Ikan Lalu Kita Gosok Sudah Terlihat Sangat Sangat Bersih Ya Ini Ya Dengan Cara Dibulang Memang Sangat Sangat Bersih Yang Ini Tanpa Dibelah Ini Jadi Kita Harus Membersihkan Dalam Yang Sini Kita Korek Korek Semua Kotorannya Kita Keluarkan Sambil Kita Buyur Air Mengalir Ini Seperti Ini Buat Pengirsa Nanti Bisa Milih Mau Cara Yang Mana Jangan Lupa Di Bagian Misalnya Juga Kita Buyur Air Mengalir Disini Agar Menjamin Kebersihan Sudah Sangat Sangat Bersih Semua Kotoran Keluar Dan Ini Saya Bosok Pakai Kain Kasar Oke Lanjut Lagi Ini Yang Disisik Kita Buang Sisiknya Juga Kita Belah Nah Kita Bosok Kotoran Akan Luntur Semua Kita Besarkan Biar Tambah Bersih Di Cara Yang Kesatu Tadi Pemerintah Bisa Bandingkan Insang Insang Saya Bersihkan Kalau Yang Ini Tidak Jadi Ada Empat Cara Empat Teknik Yang Sudah Sekaligus Saya Bersihkan Kita Buyur Air Lagi Kita Gosok Lagi Sampai Bersih Kalau Kita Bersihkan Ikan Sampai Bersih Seperti Ini Jadi Kalau Kita Makan Itu Tidak Ada Rasa Ragu Ragu Karena Memang Kebersihan Bisa Terdamin Memang Di Dalam Proses Penusia Ikan Seperti Ini Memakan Waktu Yang Lebih Lama Dan Akan Boros Air Tetapi Jika Ini Menjamin Kebersihan Ya Harus Kita Lakukan Ya Tinggal Yang Terakhir Sisinya Bersih Semua Bersih Cuma Tidak Dibelah Memang Kalau Tidak Dibelah Agak Susah Pemeriksa Alam Bersikalnya Ya Lebih Enak Yang Dibilah Sudah Bersih Pemeriksa Ini Terlihat Perutnya Sudah Saya Burur Ini Bersih Sekali Oke Langsung Kita Keproses Bumbu Bumbunya Dan Bagaimana Cara Merisonya Ya Pemeriksa Sebelum Kita Merisyo Jangan Lupa Ini Adalah Bumbu Bumbu Yang Harus Diperhatikan Ya Ada Daun Salam Daun Jeruk Serai Yang Kita Memakan Dan Lengkuas Yang Kita Memakan Tujuannya Adalah Untuk Membuat Wangi Dan Menghilangkan Aroma Amis Pada Ikan Setelah Seperti Ini Langsung Kita Kasih Air Ya Secukupnya Ya Ini Karena Panci Presto Industri Panci Presto 76 Ya Yang Sudah Saya Rancang Ya Nanti Pemirsa Yang Belum Tahu Ya Bisa Melihat Ya Saya Masukkan Air 3 Liter Setelah Kita Kasih Air 3 Liter Kita Masukkan Loyangnya Ya Seperti Ini Langsung Kita Tata Ikannya Di Atasnya Seperti Ini Ya Kita Gunakan Bumbu Secukupnya Ya Jangan Langsung Kita Pakai Semua Ya Nanti Amis Semua Ya Jadi Caranya Begini Ini Juga Untuk Siapa Di Share Ya Kira-kira Untuk 5 Ekor Kita Ambil Bumbu Sesukupnya Sisanya Kita Simpan Di Freezer Caranya Kita Oleskan Kepada Ikan Dan Kita Lumurkan Ya Sampai Merata Dan Bumbunya Benar-benar Banyak Ya Keluar Dalam Berulang Kali Kita Ulang-ulang Terus Tidak Usah Sayang-sayang Bumbu Nanti Mengakibatkan Bumbunya Tidak Mantap Dan Tidak Enak Ya Jadi Bumbu Harus Benar-benar Banyak Ya Seperti ini Melimpas Kali Tidak Terus Bebi Terus hai odpowied abということ hai 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 tujuh hai ini model yang ikan tidak dibelah ya kalau ikan tidak dibelah proses pembumbuhan juga kurang maksimal ya kalau dibelah kan kita membumbuinnya enak ya bisa dimasukkan ke tengah kalau ini seperti ini seperti ini ya kita hanya bisa memasukkan ke dalam perutnya nah hanya bisa dioles-oleskan di luarnya pemerintah kalau tanpa kita belah jadi untuk bumbu saya rasa kurang maksimal ya nah seperti ini nah ini pemirsa ini model dibelah seperti ini ya bumbunya bisa meresap sampai ke dalam dagingnya dan meratah ke semuanya dalam-dalamnya luarnya kena ya kalau kita belah seperti ini ya nih sini sini jadi pembumbuhan bisa maksimal ya nah ini kita nemu lagi nih model tidak dibelah hanya kita bisa melumurkan di permukaan luar saja ya dalam paling kita hanya bisa mengisi di perut sini ya nah bumbu kalau Sephardi menurut rekomendasi Sephardi kalau dengan cara seperti ini bumbunya kurang maksimal meresap ke dalam terkecuali Anda ini direndam dulu sama bumbunya ini sampai 3 jam ya nanti tunggu proses meresap ke dalam baru kita presto tapi kalau mau cepat ya kita belah seperti tadi selain cara membersihkan kotorannya juga enak proses bumbunya juga maksimal ya dari nonton video ini pemirsa nanti akan bisa menyimpulkan dengan sendirinya ya seperti yang Sephardi bagikan bahwa kita tidak boleh ngirit-ngirit bumbu seperti ini ya sebelum kita memasuki presto kita oleskan bumbunya lagi ini Sephardi kalau membuat masakan paling tidak suka dengan ngirit bumbu karena hasil yang Sephardi inginkan adalah hasil yang sempurna ini seperti ini ya sebelum kita presto kita lumurit bumbu lagi buat para mitra yang sering buat banteng ya seperti ini ya banteng presto juga caranya seperti ini kita oles-oleskan lagi bumbunya sampai benar-benar banyak ya oke sudah cukup ya sudah terlumuli bumbu bumbu semua langsung kita tutup dengan panci presto panci industri ya ini ya yang sudah dirancang sangat mudah dan praktis untuk berbagai macam ulan presto ya jadi kalau buat pemirsa semua yang prestonya tidak ada seperti ini tidak ada loyang-loyangnya ini akan susah meresto langsung kena air otomatis akan hancur oke pemirsa kita memasuki tahap ke proses pemirsa pemirsaan ya ini adalah panci presto industri ya dengan panci presto yang besar ini anda akan leluasa membuat berbagai macam olahan presto dari ikan ayam bebek dan bermacam-macam presto ya kita mulai proses pemirsaan ya ini setelah ikan kita tutup langsung kita nyalakan kompornya dan kita tunggu sampai empuk ya dan nanti setelah peluit berputar langsung kita kecilkan apinya ya itu adalah cara proses presto ya kita tunggu sampai peluit berdesist sampai nilainya benar-benar empuk nanti akan kita review bersama-sama ya selamat menikmati